Halo Mams, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru kita. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Halo, kembali lagi di Deos Channel. Nah, kali ini aku baru aja pindah rumah nih, guys. Jadi, aku mau dekor-dekor sedikit tentang kamar, dapur, dan lainnya. Jadi, ini rencananya aku mau ngedekor kamar dulu. Dan sebelum jadi dekornya seperti apa, ini barang pertama yang aku beli. Ini ada beberapa isinya, jadi langsung unboxing aja ya. Ini aku belinya kebanyakan atau semua ini dari produk Justice Ikea. Ini nama Sopinya Putra Dekor ya, ada di Sopi. Nah, ini kayak gini. Ini penasaran kan isinya apa? Lanjut. Dia juga rakbannya banyak. Kalian kalau mau nyari tirai, tirai yang model fitres, yang tipis atau yang motif bunga itu kan lumayan harganya. Nah, cuman di sini tuh harganya lebih murah loh. Nah, jadi aku mau jelasin dulu satu-satu. Yang aku order itu, pertama, ini. Jadi, aku kan di dapur belum punya gantung-gantungan buat panci gitu. Atau lap. Nah, ini aku beli sunet. Sunestra. Ini ada petunjuknya. Sama dapet ininya dua. Wadahnya dua. Kalau kalian mau bisa dua, buat sisi kiri-kanan bisa juga empat. Kalian bisa taruh ini sutil atau bisa taruh tanaman hias di dapur kalian biar sakit gitu. Nah, ini harganya aku kasih tau di sini ya. Tadi sini. Pokoknya di sebelah sini. Ya. Ini udah satu set. Dan ini menurut aku udah murah ya. Kita buka. Buka ya. Guntinnya di atas. Nah, ini. Sorry, ini ada anak. Anak. Ada anak tuh ya. It's cheating. Nah, ini ada bukunya. Tuh. Tinggal baca aja nih ada bautnya. Tuh. Tinggal dipasang sendiri ya. Tadi yang pertama. Terus lanjut. Aku juga untuk kamar buku ini. Ini. Untuk detailnya. Karena HP-nya dipakai buat record. Aku tulis di bawah ini aja ya. Sama ini. Ini udah termasuk. Ada gantungan sebelah sininya. Untuk penyangganya. Pertama. Aku beli ini. Ini tuh fitres. Fitres polos. Fitres polosnya cantik banget ya. Kita buka ya. Kita buka. Ini dua pasang fitres polos putih. Harganya sekitar 70-an apa. Daripada di pasar ternyata akan mahal dan kurang elegan ya. Harganya ini udah lux dan menurut aku ini harganya worth it to buy. Bagus tuh. Keliatannya. Mewah gitu ya. Seperti ini. Wow. Wow. Seperti. Bahan. Pres. Tule. Ini depannya mana ya? Kita lanjut. Tuh copot tuh. Tuh. Gitu ya? Ya udah lanjut. Ada dua. Tidak. Sudah. Kayak CD-nya sih. Ribet. Ini udah kan tadi ya? Sudah. Sudah. Satu, dua, tiga. Selanjutnya ini aku beli mulik. Mulik yang ditempel di tembok ya. Jadi ini dibuat dulu di atas. Kayak gini. Ini bisa buat gantungan baju. Bisa buat jemuran baju di luar. Bisa. Dan ini. Harganya di sini. Kita buka ya. Ini juga udah ada buku petunjuknya. Yang terakhir itu ada ini. Ini itu ambalan ya, Mams. Jadi buat di ruang suci atau laundry. Aku pakai ini atasnya. Ini juga udah dapet siku bawahnya kanan kiri ya. Tuh. Untuk details-nya, harganya ada di sini ya. Sama ukurannya. Nah, Mams. Udah segitu aja yang mau aku review. Tentang unboxing-nya. Ini baru part 1. Nanti kalau udah jadi. Atau ada unboxing lagi. Kita lanjut review. Atau langsung dekornya gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, atau komen di bawah ya. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.